Bahasa Inggris untuk studi di Australia Pelajaran 3. Membiasakan diri Halo, saya Tito Ambyo Dan saya Sylvia Yazid dari Radio Australia Selamat datang dalam kursus Bahasa Inggris untuk studi di Australia Disusun oleh Lembaga Bahasa Ames Melbourne, Australia Bahasa Inggris untuk studi di Australia yang terdiri dari 26 pelajaran ini Akan membantu Anda mempersiapkan diri untuk belajar dan tinggal di Australia Sambil mengikuti pengalaman dari 4 mahasiswa internasional di kota Melbourne Anda akan belajar banyak tentang budaya dan kehidupan di perguruan tinggi Australia Pelajaran 3. Membiasakan diri Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar apa yang perlu diucapkan pada waktu Anda diperkenalkan pada lingkungan baru Anda juga akan belajar tentang keuntungan dan kerugian dari berbagai tipe akomodasi Mari kita mulai Pertama, Anda akan mendengar dialog dengan terjemahannya Nanti dalam pelajaran ini, Anda akan diberi kesempatan untuk berlatih mengucapkan kalimat dan ungkapan yang penting dari dialog tadi Tetapi disarankan, Anda mencoba sendiri mengulang seluruh dialog Bahasa yang digunakan di sini adalah Bahasa Inggris Australia Dialog selengkapnya dalam Bahasa Inggris dapat didownload dari website Radio Australia Dalam pelajaran ini, Katie baru saja diantar sampai ke homestay-nya Ia bertemu dengan ibu kosnya dan diajak melihat tempat tinggal barunya Katie, selamat datang I'm Jenny Katie, selamat datang Saya Jenny Hi Jenny, nice to meet you Hi Jenny, senang bertemu Anda How was your trip? Bagaimana perjalanannya? It was fine, thanks Baik, terima kasih Well, come in Oh, you don't have to take your shoes off here Well, silahkan masuk Oh, tidak usah lepas sepatu di sini Oh, it's a lovely home Oh, rumahnya bagus Thanks Would you like me to show you around or would you like a cuppa first? Terima kasih Mau saya ajak keliling dulu atau mau minum dulu? No, I had tea on the plane Thanks anyway I'd love to see the house if you don't mind Saya tadi minum teh di pesawat, tapi terima kasih Saya ingin melihat rumah kalau boleh Sure Oh, well, this is the living room Tentu saja Well, ini ruang tamu Dapur And this is sushi She's my son Dylan's dog Dan ini sushi Anjingnya Dylan, anak saya Oh, down sushi Down, girl She's very friendly She's like a member of the family Turun, sushi Turun Ia ramah sekali Ia sudah seperti anggota keluarga I see Oh, iya? My room and Dylan's room are at the end of the hall And this is your room Everything's here Bed, desk, wardrobe Oh, and that basket's for your washing Kamar saya dan kamar Dylan ada di ujung gang ini Dan ini kamarmu Sudah lengkap Ada tempat tidur, meja tulis, lemari pakaian Oh, dan itu keranjang untuk pakaian kotor What a lovely view of the garden Pemandangan ke kebunnya indah sekali I'm glad you like it Now, if you want to freshen up The bathroom is the next door down Syukur deh kamu suka Nah, kalau mau mandi dulu Kamar mandinya ada di sebelah Yes, that'd be great Thanks Ya, baik Terima kasih Is there anywhere I can put my case After I've unpacked? Dimana saya dapat menyimpan koper Setelah saya keluarkan isinya nanti? Good question We can store it in the garage Until you need it again Now, just make yourself at home Pertanyaan yang bagus Kita bisa menyimpannya di garasi Sampai diperlukan lagi Sekarang, anggap saja rumah sendiri Thanks Terima kasih Anything else you want to know? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yes, I'd like to have a shower Where do I find a towel? Ya, saya ingin mandi Handuknya dimana ya? Oh yes They're in the cupboard in the bathroom Just hang it on the towel rack to dry When you've finished You can use the same one for a few days It saves washing them every day We're very water conscious here Oh ya, ada di lemari Di kamar mandi Gantung saja di rak handuk Kalau sudah selesai Kamu bisa memakai satu handuk Untuk beberapa hari Daripada mencuci setiap hari Kami sangat hati-hati Memakai air di sini Sorry, I didn't catch all that Maaf Saya tidak bisa menangkap semua tadi Sorry Here, come with me And I'll show you We'll be having dinner In about an hour When Dylan gets home Just yell out if you need anything Maaf Mari ikut saya Dan saya akan tunjukkan Kita akan makan malam Kira-kira satu jam lagi Kalau Dylan sudah pulang Panggil saya saja Kalau kamu perlu sesuatu Ah Okay, thanks Oh, where are you taking the basket? Oh, mau dibawa kemana keranjang itu? To the bathroom For washing Ke kamar mandi Untuk cuci pakaian Oh no, it's for your dirty clothes We call dirty clothes washing here Don't worry You'll soon get the hang of things Oh, jangan Itu untuk pakaian kotor Di sini kita menyebut pakaian kotor Washing Jangan khawatir Kamu akan segera terbiasa di sini Seperti disebutkan dalam pelajaran yang lalu Bis jemputan mahasiswa internasional Biasanya akan mengantar Anda Sampai ke homestay Katie baru saja melakukan perjalanan jauh Dan Jenny menanyakan Apakah ia ingin beristirahat Atau minum dulu Sebelum melihat-lihat seluruh rumah Ingat bahwa ibu kos Ingin membuat Anda merasa nyaman Jadi katakan saja terus terang apa yang Anda inginkan Begitu tiba Kalau Anda ingin tidur Makan, minum, atau mandi Katakan dengan sopan kepadanya Ia akan mengerti Kamar Anda sudah siap ketika Anda tiba Tempat tidur Anda sudah rapi Dan ada meja tulis dan kursinya Lampu duduk Serta lemari untuk menaruh barang-barang Juga disediakan sebuah keranjang Untuk pakaian kotor Dan mungkin juga telepon Kamar tidur Anda adalah tempat pribadi Tidak seorang pun kecuali Anda sendiri Akan masuk ke kamar Anda Keluarga homestay akan menghormati Privacy Anda Mereka akan mengetuk pintu Kalau ingin berbicara dengan Anda Jenny mengatakan Bahwa ia sangat berhati-hati Dengan pemakaian air Sebenarnya Semua orang di Australia Sangat berhati-hati Dengan pemakaian air Australia adalah benua yang kering Dan pembatasan pemakaian air berlaku di seluruh Australia Kebun atau halaman hanya boleh disiram pada waktu dan hari tertentu Dianjurkan untuk tidak mandi berlama-lama dan memboroskan air Katie hendak melepas sepatunya ketika memasuki rumah Di kebanyakan rumah Australia ini tidak perlu Kalau Anda merasa risih mengenakan sepatu di dalam rumah Keluarga homestay akan mengerti Tanyakan apakah boleh menaruh sepatu di dekat pintu Atau mengenakan kaus kaki di dalam rumah Katie tinggal bersama keluarga dengan orang tua tunggal Jenny mempunyai seorang anak laki-laki Dylan Yang berusia 12 tahun Ia bercerai dari suaminya Karena angka perceraian yang relatif tinggi Mungkin ada lebih banyak orang tua tunggal Dan perkawinan kedua di Australia daripada di negara Anda Kebanyakan rumah tangga di Australia Merupakan keluarga tradisional Yang terdiri dari sepasang orang tua Tetapi mungkin saja Anda ditempatkan di rumah wanita single Orang tua tunggal atau keluarga dengan pernikahan kedua Yang terdiri dari orang tua dan anak tiri Anak-anak dari keluarga homestay Anda Mungkin akan menginap untuk beberapa waktu di rumah orang tuanya yang lain Waktu mengajukan permintaan untuk homestay Anda diberi kesempatan untuk menjelaskan keluarga macam apa yang Anda inginkan untuk tinggal Misalnya Anda dapat meminta lingkungan di mana tidak ada anak atau binatang peliharaan Nanti dalam pelajaran ini Anda akan belajar keuntungan dan kerugian dari berbagai tipe akomodasi Tetapi sekarang mari kita berlatih Jangan lupa untuk selalu memberi respon ketika diajak melihat-lihat sesuatu Anda tidak harus selalu berkomentar Tetapi Anda dapat sekedar mengatakan I see atau Yang berarti saya mengerti Atau bahkan Orang barat menjadi agak bingung kalau Anda diam saja Hari ini kita akan berlatih bagaimana memberi respon Mengajukan permintaan dan bertanya ketika Anda diajak melihat-lihat sesuatu Pertama Anda akan mendengar terjemahannya Kemudian dengarkan dan ulangi bahasa Inggrisnya Oh iya I see Bagus sekali rumahnya What a lovely home Bagus sekali ruangannya Saya mau mandi dulu kalau boleh I'd like to freshen up if that's okay Saya ingin istirahat kalau Anda tidak keberatan Saya agak lapar, tidak apa-apa kan I'm feeling a little hungry If that's okay Baik, terima kasih That'd be great, thanks Ya, saya mau Terima kasih Yes, I'd like that Thank you Handuknya di mana? Where do I find a towel? Di mana saya bisa menaruh koper saya? Where can I put my suitcase? Bisa tolong ajari saya bagaimana menggunakan pemanas? Could you show me how to use the heater, please? Maaf, saya tidak bisa menangkap semua Sorry, I didn't catch all that Dan sekarang mari kita dengarkan wawancara dengan seorang pelajar internasional Maaf Ya Kamu tinggal di homestay? Iya Boleh saya bertanya untuk Radio Australia? Oh, silahkan Tolong ceritakan pengalaman kamu yang lucu atau membingungkan di homestay Aduh, harus ya Iba Oke Waktu itu pertama kali saya makan bersama dengan keluarga di homestay Kami sudah selesai makan makanan utama Dan ibu kos berkata Would any of you like dessert? Saya dengar anak-anaknya berkata Yes, ice cream and chili Ice cream and chili Rasanya saya tidak suka makan ice cream dengan cabai Tetapi Saya tidak ingin dianggap tidak sopan Dan saya pikir Kalau saya berada di Australia Berarti saya harus mencoba makan Australia Jadi saya bilang I'd like some ice cream and chili too, please Dan semuanya tertawa Mereka bilang Ice cream and jelly Tahu kan, jelly Dan sekarang Anak-anak itu selalu minta ice cream dan chili Mereka pikir ini lucu sekali Maksud kamu Kamu benar-benar siap makan ice cream dengan cabai Demi menyesuaikan diri dengan keluarga Australia Kamu hebat Lucu sekali Iya Dan orang-orang selalu mengingatkan saya tentang hal itu Well, terima kasih ceritanya Sama-sama Sampai jumpa Well, percakapan tadi menunjukkan bagaimana kita harus memperhatikan sungguh-sungguh Bunyi-bunyi yang hampir sama kedengarannya dalam bahasa Inggris Kalau Anda akan ke Australia Pelajarilah bahasa Inggris dengan bahan-bahan dari Australia Supaya Anda dapat berlatih bahasa Inggris Seperti yang digunakan di Australia Dan setelah berada di Australia Perhatikan bagaimana orang Australia berbicara Untuk mempelajari cara pengucapan dan kosa kata lokal Anda akan mendengar bagian dari dialog hari ini dalam bahasa Inggris Anda akan diberi waktu untuk mengulang setiap kalimat Katie Coba dengarkan dan ulangi My room and Dylan's room are at the end of the hall And this is your room Everything's here Bed, desk, wardrobe Oh, and that basket's for your washing What a lovely view of the garden I'm glad you like it Now, if you want to freshen up The bathroom is the next door down Yes, that'd be great Thanks Is there anywhere I can put my case After I've unpacked? We can store it in the garage Until you need it again Thanks Anything else you want to know? Yes, I'd like to have a shower Akomodasi Walaupun kebanyakan pelajar Elikos memilih homestay Sebenarnya ada beberapa pilihan akomodasi lainnya yang tersedia Residential College Kalau Anda seorang mahasiswa universitas Anda mungkin ingin tinggal di asrama mahasiswa yang dekat dengan kampus Biayanya sekitar 6.000 dolar Australia per semester Residential College mempunyai banyak tempat kegiatan bersama Seperti misalnya kolam renang dan sarana gym Tempat untuk barbecue dan lapangan basket Serta tempat untuk duduk-duduk dan restoran Anda dapat meminta tempat di Residential College melalui layanan kedatangan universitas Anda Hostel dan rooming house biasanya terletak dekat college dan lebih murah daripada Residential College Di sana tersedia kamar untuk satu orang atau sekamar dengan orang lain dan boleh menggunakan fasilitas dapur bersama Tidak ada fasilitas tambahan seperti di Residential College Tetapi mungkin ada kegiatan ekstra kurikuler Angel minta tinggal di sebuah rumah bersama beberapa orang lainnya Ini cukup populer karena Anda bisa merasakan hidup mandiri di suatu lingkungan bersama Setiap orang melengkapi perabot untuk kamar tidurnya sendiri dan kamar mandi, dapur, dan ruang tamu digunakan bersama Tagihan seperti listrik dan gas biasanya ditanggung bersama Dan makanan bisa ditanggung bersama atau setiap orang membeli sendiri dan menyimpannya terpisah di dapur Koran lokal dan papan pengumuman di universitas biasanya memuat iklan untuk akomodasi bersama seperti ini Sebagian mahasiswa lebih suka menyewa rumah melalui estate agent Tapi ini bisa lebih mahal Karena si mahasiswa sendiri yang bertanggung jawab penuh atas penyambungan listrik, gas, dan telepon, serta semua rekeningnya Sewanya akan semakin mahal kalau semakin dekat ke pusat kota Rumah sewa biasanya dicari melalui agent dan bisa saja perlu waktu paling tidak tiga minggu untuk menemukan yang cocok Gunakan internet untuk melihat-lihat harganya, tetapi jangan memilih akomodasi dari foto-foto di internet Anda perlu melihat sendiri tempatnya supaya yakin kalau itu tempat yang Anda inginkan Hubungan internet ke rumah sewa, hostel, dan rumah bersama akan dijelaskan nanti dalam study notes Dalam pelajaran ini kita akan berlatih bunyi V Ulangi kalimat berikut untuk berlatih mengucapkan V pada permulaan dan di tengah kata Coba dengarkan dan ulangi sebanyak mungkin Ikuti bahasa Inggris untuk studi di Australia, pelajaran 4, Mind Your Manners Dan jangan lupa untuk membuka website Radio Australia, radioaustralia.net.au Dan klik radioaustralia.net.au garis miring Indonesian Untuk mempelajari percakapan, study notes, dan latihan dari pelajaran hari ini Bahasa Inggris untuk studi di Australia disusun oleh lembaga bahasa Ames Melbourne, Australia Untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang belajar bahasa Inggris di IMS, Anda dapat membuka situs internet ames.net.au